Calon penghuni surga Allah masukkan ke dalam surga. Calon penghuni neraka Allah masukkan ke dalam neraka. Setelah semuanya selesai, kita berpikir pada awalnya tadi. Bahwa orang-orang setelah masuk surga, maka mereka hidup dengan tenang. Tenang setenang-tenangnya, tidak lagi berpikir tentang orang lain. Toh sudah masuk surga. Dan itu adalah umumnya watak manusia. Kalau mereka sudah senang, bahagia, lupa kepada orang lain. Tetapi lahin dengan uhwah. Beberapa kelompok di antara kaum musimin nanti diumalikamah, kata Rasul. Setelah Allah masukkan mereka ke dalam surga, wa aminu. Dan mereka telah aman, tenang di dalam surga. Mereka ingat, ternyata dulu, semasa hidup di dunia. Ada beberapa orang di antara mereka yang senantiasa berkumpul bersama di dalam berbagai hal kebaikan. Tetapi mereka tidak melihat, saudara mereka, di dalam surga. Mereka tidak melihat. Wallahu'alam. Barangkali, bukan hal yang mustahil, kerat diumalikamah, nanti ada running tech yang terus berjalan. Jangan-jangan situ ada tertulis. Ada sebagian saudara kita, yang dulu semasa hidup di dunia, baik-baik. Tetapi Allah masukkan dia ke dalam neraka. Di saat itulah kaum muslimin, mu'minin yang masuk ke dalam surga ini, datang menemui Allah. Mereka komplain kepada Allah, wa baraka wa ta'ala. Rasul menyebutkan, tidak ada seorang pembesut diumalikamah yang paling getol, yang paling bersemangat, keras untuk menuntut hak sesama mu'minnya. Untuk membela saudara mu'minnya. Kecuali orang-orang mu'min kelah. Mereka datang kepada Allah. Apa kata mereka? Rabbana, Rabbana ikhwanuna, wahum yusalluna ma'ana, wa yasumuna ma'ana, wa yihujuna ma'ana, wa yujahiduna ma'ana, wa yifaluna khairana ma'ana. Ya Allah, semasa hidup di dunia dahulu, kami punya saudara ya Allah, kami punya sahabat, kami punya teman-teman baik, kami sholat bareng ya Allah. Allah, kami puasa bareng, bahkan haji bareng, berjihad bareng, berbagai kebaikan-kebaikan kami lakukan selalu bersama ya Allah. Tapi ternyata, fa'adakhal tahumunar, tahu-tahunya engkau masukkan mereka ke dalam neraka, sementara kami engkau masukkan ke dalam surga. Apa yang terjadi dengan mereka ya Allah? Allah tidak sebutkan apa yang terjadi dengan mereka. Allah langsung merespon, izhabu, pergilah kalian, pergilah ke neraka, fanzuruhum cari mereka di neraka, cari saudara-saudaramu itu di neraka, ketemu pa'akhreju man'araftu minhum, keluarkan yang kamu kenal. Tadi kamu mengatakan, punya saudara-saudara yang baik, yang ternyata aku masukkan ke neraka, sekarang cari mereka, kata Allah, ketemu, keluarkan mereka. Hadirin, perhatikan hadis agung ini, perhatikan hadis yang mulia ini, sampai di umal kiamah pun Allah memberikan izin kepada orang-orang tertentu, untuk memberikan syafaat, memberikan pertolongan, bantuan. Kepada sesama saudara-saudara yang seimat, jagalah persudaran ini, dan Idul Fitri ini adalah momentum yang tepat bagi kita, untuk sama-sama membuka, membuka hati kita untuk saling maaf-maafkan. Walaupun sebenarnya untuk memaafkan itu tidak mesti menunggu Idul Fitri ini, kapan kita merasa bersalah, segeralah meminta maaf kepada orang, tempat kita bersalah. Ketika orang bersalah kepada kita, ada yang bersangkutan, meminta maaf pun kita segera memaafkan. Malah sebagai umat Nabi, kita diserahkan untuk memaafkan orang, sekalipun yang bersangkutan, tidak meminta maaf kepada kita. Tetapi paling tidak, untuk ukuran orang awam, Idul Fitri ini adalah momentum yang tepat, untuk saling memaafkan. Saling membuka hati, melebur segala kesalahan-kesalahan yang ada di antara kita.